Selamat siang Ibu dosen Dr. Diana Napitupulo, S.A.M.H.M.K.N. Selaku dosen hukum perbankan dan industri keuangan non-bank, begitu juga dengan teman-teman mahasiswa semester 2 program studi mengajar hukum Pasta Sardana Universitas Kristi Indonesia. Terlebih dahulu saya memberikan diri, nama saya Yesyip Sitepo, dengan nomor induk 230-219-0014. Adapun objek materi pembahasan dalam vlog mata kuliah perbankan ini adalah mengenai asuransi. Yang akan saya uraikan berdasarkan buku materi pembelajaran hukum perbankan dan industri keuangan non-bank yang disusun oleh Ibu Dr. Diana Napitupulo, S.A.M.H., M.K.N., M.S.C. Sebagai dosen pengampu mata kuliah perbankan dan industri keuangan non-bank di kelas C program studi magister hukum Pasta Sardana Universitas Kristian Indonesia. Selanjutnya saya akan masuk pada penjelasan materi yang akan dibahas atau akan dijelaskan sebagai berikut. Saya akan menjelaskan mengenai materi apa yang diuraikan dalam vlog antara lain 1. Mengenai pengertian asuransi 2. Pengaturan asuransi di Indonesia 3. Mengenai tujuan asuransi di Indonesia 4. Apa saja jenis-jenis asuransi 5. Apa saja manfaat dari asuransi Pengertian asuransi adalah asuransi dan lembaga asuransi sebagai lembaga peralihan risiko mempunyai peranan penting dalam usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank ini. Sangat penting peranannya dalam rangka membangun bidang ekonomi Karena dengan usaha ini bisa menghimpun dana yang digali dari masyarakat melalui peralahan resmi yang tertanggung. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUHD Asuransi merupakan suatu perjanjian di mana Seorang penanggung mengingatkan diri kepada seorang tertanggung Dengan menerima suatu premi Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung Karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan Yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Ada pun menurut Undang-Undang No. 40 tahun 2014 Tentang perasuransian Yang baru disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 Pasal 1 ayat 1 Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak Yaitu perusahaan asuransi Yang memegang polis Yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi Sebagai imbalan untuk A. Memberikan penggantian kepada tertanggung Ataupun pemegang polis karena kerugian Kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum Kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung Ataupun pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti Atau memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung Atau pembayaran yang didasarkan pada hidup tertanggung dengan manfaat yang besarnya Telah ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana Dua Pengaturan mengenai asuransi di Indonesia Telah diatur Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 Tentang perasuransian Pasal 1, angka 1 Undang-Undang nomor 40 tahun 2014 Menyatakan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak Yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis Yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi Sebagai imbalan untuk A. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis Karena kerugian kerusakan, biaya yang timbul Kehilangan keuntungan tertanggung ataupun pemegang polis Karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti Atau B. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung Dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan Dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana Pasal 246 KHD menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian Dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung Dengan memperoleh premi atau memberikan kepada peganti rugi Karena sesuatu kehilangan, kerusakan atau tidak dapat keuntungan Yang didaharapkan yang mungkin dapat diderita Karena suatu peristiwa yang tidak pasti Diatur pula dalam keputusan Menteri Keuangan RI No. 1249 Garis miring KM, KMK, titik 013, garis miring 1988 Tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan usaha di bidang asuransi Kerugian dan KMK RI No. 1250, garis miring KMK, titik 013, garis miring 1988 Tentang usaha asuransi jiwa Asuransi atau wage jackering atau insurance memiliki pengertian sebagai suatu pertanggungan Prof. R. Soekardono menerjemahkan asuransi berasal dari Verge Care Dengan penanggung yaitu pihak yang menanggung resiko sementara Verge Care diterjemahkan dengan tertanggung Yakni pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwa kepada tertanggung Sedangkan Prof. Virjono Projody Koro memakai istilah asuransi sebagai sarapan dari asuransi Atau bahasa Belanda yang berarti penjamin untuk menanggung dan terjamin untuk tertanggung Dalam suatu skim asuransi ada pihak yang sanggup menanggung atau pihak yang lain Yang menderita kerugian akibat suatu peristiwa yang akan terjadi Dan sebagai timbal balik pihak tersebut wajib membayar kerugian Atau pihak bersedia menjamin sehingga Secara umum asuransi diartikan sebagai persiapan untuk dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing Menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkempulan itu Maka kerugian itu akan ditanggung bersama oleh mereka Pasal 246 KHD menyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan merupakan perjanjian Di mana penanggung mengingkatkan diri terhadap tertanggung Dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan Kerusakan Atau tidak dapat keuntungan yang diharapkan yang mungkin dapat dirita karena suatu peristiwa yang tidak pasti Tiga Kemudian selanjutnya perlu kita ketahui apa yang menjadi tujuan dari asuransi ini Dalam kegiatan ekonomi keseluruhan Asuransi merupakan pemegang peranan penting Karena disamping memberikan perlindungan terhadap kemungkinan-kemungkinan kerugian yang akan terjadi Asuransi mendorong Memberi dorongan yang lebih besar sekali ke arah perkembangan kegiatan ekonomi lainnya Perlindungan yang dimaksud disini adalah Apabila bahaya-bahaya yang diluar perhitungan seperti Gempa bumi Kebakaran Perang Pemogokan dan lain-lain Maka resiko-resiko yang dimaksud Tidak menjadi Kerugian yang besar bagi perusahaan yang dapat mengakibatkan usaha bangkrut Disinilah salah satu peranan yang terpenting dari asuransi Yaitu bahwa Ia dapat memberikan perlindungan Dari akibat-akibat resiko yang mungkin menimpa pemilik atau pengusaha Yang di masa yang akan datang Sebagai akibat Yang tidak berlangsung dari adanya perlindungan ini Para pengusaha tidak ragu-ragu Dalam perlindungan usahanya Maupun menambah modalnya Sehingga perkembangan ekonomi Di bidang lainnya ikut terdorong karenanya Usaha perasuransian telah cukup lama hadir dalam perekonomian Indonesia Dan ikut berperan dalam perjalanan sejarah bangsa Berdampingan dengan sektor kegiatan ekonomi lainnya Menurut ketentuan pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KHWD Yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan Mengakibatkan diri kepada Seorang tertanggung dengan menerima uang premi Untuk memberikan penggantian kepada tertanggung Karena suatu kerugian Kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan Yang mungkin akan dideritanya Karena suatu peristiwa yang tidak tertentu Kebutuhan akan jasa perasuransian Makin dirasakan baik oleh perorangan maupun dunia Usaha Atau menghadapi resiko atas harta benda yang dimiliki Demikian pula dunia usaha dalam menjalankan kegiatannya Menghadapi berbagai resiko yang mungkin dapat menganggu kesinambungan usaha Walaupun banyak metode menangani resiko Namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung Terhadap resiko yang dihadapi perorangan maupun resiko yang dihadapi perusahaan Empat Selanjutnya dalam vlog ini saya akan menjelaskan apa-apa jenis-jenis asuransi Penggolongan jenis asuransi di Indonesia bisa dibagi berbagai segi Yaitu asuransi ditinjau dari fungsinya Menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 Tentang usaha perasuransian Jenis usaha perasuransian Yang meliputi asuransi kerugian Asuransi jiwa dan re-asuransi Satu asuransi kerugian Non-life insurance General insurance Yaitu usaha memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan resiko Atau kerugian, kehilangan Manfaat dan tanggung jawab hukum Kepada pihak ketiga Yang timbul dari suatu peristiwa Yang tidak Tidak Pasti Usaha asuransi kerugian di Indonesia antara lain A. Asuransi kebakaran B. Asuransi pengangkutan C. Asuransi aneka Yaitu jenis asuransi kerugian yang meliputi antara lain Asuransi kendaraan bermotor Asuransi kecelakaan bermotor Pencurian dan sebagainya 2. Asuransi jiwa Life insurance Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan dan penanggulan resiko Yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang diasuransikan B. Asuransi ditinjau dari polis dasar Asuransi ditinjau dari polis dasar terbagi 4 Yaitu asuransi berjangka Yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa untuk memperiode tertentu Sesuai dengan kesepakatan Misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya 2. Asuransi seumur hidup World life insurance Yaitu asuransi yang menyediakan jasa asuransi jiwa Untuk seumur hidup Pemegang polis yang mengasuransikan membayar premis setiap tahun 3. Asuransi 2 manfaat Atau endowment Yaitu kontrak asuransi yang Masa berlakunya dibatasi Misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau lebih Atau mencapai usia tertentu Misalnya sampai 65 tahun Sebelum peserta meninggal dunia 4. Asuransi unit investasi Atau unit leket Yaitu Untuk investasi kolektif yang ditawarkan melalui polis asuransi Asuransi ditinjau dari segi kepemilikannya 1. Asuransi milik swasta nasional Yaitu perusahaan asuransi yang dimiliki dan dikelola oleh pihak swasta Dan tetap dalam naungan pemerintah 2. Asuransi milik pemerintah Yaitu perusahaan asuransi yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Dan dikelola oleh badan yang berunang dalam pemerintahan 3. Asuransi milik perusahaan asing Yaitu perusahaan asuransi yang saham dan kepemilikannya Milik beberapa pihak Baik swasta maupun pemerintah D. Asuransi ditinjau dari sifat pelaksanaannya 1. Asuransi sukarela Yaitu asuransi yang dilakukan dengan sukarela Dan semata-mata dilakukan atas kesadaran seseorang Atau kemungkinan terjadinya risiko kerugian Atau sesuatu yang dipertanggungkan 2. Asuransi wajib Yaitu asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait Yang dilaksanakan dilakukan bersarakan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah 3. Asuransi ditinjau dari kegiatan penunjang usaha Pialang asuransi yaitu usaha yang diberikan jasa keperantaraan Dalam menutup penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi Asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung Pialang asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa Perantara dalam kesempatan re-asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi Re-asuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi 3. Penilaian kerugian asuransi yaitu usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian atau objek asuransi yang diasuransikan 4. Konsultan aktuaria yaitu usaha yang memberikan jasa konsultan aktuaria 5. Agen asuransi yaitu pihak yang memberikan jasa perantara dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk atas nama penanggung Manfaat asuransi 1. Rasa aman dan perlindungan peserta asuransi berhak memperoleh klaim atau hak peserta asuransi Yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dan kerugian yang mungkin timbul 2. Pendistribusian biaya yang memanfaat yang lebih adil semakin besar kemungkinan terjadinya suatu kerugian Dan kemungkinan besar kerugian yang mungkin ditimbulkan semakin besar pula premi penanggungannya Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah dapat menggunakan runjukan Misalnya tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan tabel mortadina untuk asuransi kesehatan Dengan syarat tidak memasukkan unsur riba ke dalamnya 3. Fungsi sebagai ketabungan kepemilikan dan pada asuransi syariah merupakan hak peserta Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengolah secara syariah Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi Dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period Maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali Kecuali sebagai dana kecil yang telah dimiatkan untuk taban atau dihibahkan Dengan asuransi konvensional apabila peserta asuransi mengundurkan diri Sebelum masa reversing period Maka dana yang dimasukkan tidak dapat dikembalikan 4. Alat penyebaran resiko dalam asuransi syariah resiko dibagi bersama Para peserta sebagai bentuk saling tolong-menolong dan membantu diantaranya 5. Membantu meningkatkan kegiatan usaha karena Perusahaan asuransi yang akan diinvestasi sesuai dengan syariah atau sebagai bidang usaha Tertentu Ibu dosen dan rakan-rakan sekalian Demikianlah vlog mengenai asuransi ini Saya jelaskan atas kekurangan dan ketidak telitian saya dalam penjelasan Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon masukkan dari ibu dosen dan teman-teman semua Selamat siang dan terima kasih Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya